Sebagai contoh, sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Dari sini langkah-langkahnya adalah yang pertama tentukan titik potong dengan sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Dari sini kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3 sehingga diperoleh 0 sama dengan difaktorkan X min 3 dikali X plus 1. Jadi diperoleh X min 3 sama dengan 0, X plus 1 sama dengan 0. Jadi diperoleh X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Berarti titik potong dengan sumbu X adalah 3, 0 dan min 1, 0. Daerah dulu seperti ini. Yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y. Kita tahu bahwa syaratnya adalah X sama dengan 0. Jadi dari sini Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. Jadi diperoleh Y sama dengan min 3. Berarti titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 3. Selanjutnya yang ketiga adalah titik balik kita peroleh ketika X puncak sama dengan min B per 2A. Kita tahu bahwa dari sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 3. Sehingga diperoleh X puncak min dari B-nya min 2 dibagi dengan 2 kali A-nya adalah 1. Jadi diperoleh 2 per 2 sama dengan 1. Y puncak kita boleh mempergunakan rumus min D per 4A atau kita masukkan ke dalam persamaan fungsi kuadrat. X puncak kuadrat min 2X puncak dikurang 3. Atau diperoleh 1 kuadrat karena X puncaknya adalah 1 dikurang 2 kali 1 kurang 3. Jadi puncaknya adalah 1 kurangi 2 kurangi 3. Diperoleh min 5 tambah 1 adalah min 4. Titik baliknya adalah 1, min 4. Yang keempat adalah titik bantu lainnya. Jadi dari sini kita lihat di sekitar titik balik yaitu 1. Berarti di sini kita ambil 3 titik yaitu min 2, min 1, 0. Sedangkan di sini adalah, di sebelah kanannya 1 adalah 2, 3, 4. Ketika X-nya sama dengan min 2, kita peroleh min 2 kuadrat 4. Min 2 kali min 2, 4. 4 tambah 4, 8. 8 kurangi 3, 5. Ketika X-nya min 1, 1 plus 2, 3. 3 kurang 3, 0. Ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan min 3. Ketika X-nya 2, 2 kuadrat 4. Dikurang 2 kali 2, 4. 4 kurang 4, 0. 0 kurang 3, min 3. Ketika X-nya 3, 3 kuadrat 9. Dikurang 2 kali 3. 9 kurang 6, 3. 3 kurang 3, 0. Dan yang terakhir, ketika X-nya 4, 4 kuadrat 16. Dikurang 2 kali 4, 16 kurang 8. 8 kurang 3, 5. Sehingga kita dapat gambarkan daerahnya sebagai berikut. Ini adalah X, di sini adalah Y. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Di sini adalah 1, 2, 3, 4. Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan. Titik potong dengan sumbu X adalah 3, 0 dan min 1, 0. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 3. Titik potong dengan sumbu Y adalah 1, min 4. Titik potong dengan sumbu Y adalah min 2, 5. Jadi di sini min 2, 5. Min 1, 0. 0, min 3. 3, 2, min 3. 3, 0 dan yang terakhir adalah 4, 5. Sehingga diperoleh gambar fungsi kuadratnya adalah sebagai berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.